Intro Hi, welcome back to my channel Karena udah banyak banget yang request drugstore tutorial Jadi aku udah ngumpulin beberapa produk drugstore Yang 80% bisa kalian beli di drugstore Indonesia 20% sisanya itu dari drugstore luar negeri Tapi tetep bisa kalian dapetin kok di online shop Indonesia manapun Karena rata-rata udah banyak yang jual juga ya online shop Untuk produk-produk drugstore yang nanti akan aku gunakan Oke, gak usah berlama-lama lagi Langsung aja kita lihat seperti apa tutorialnya berikut ini Intro Kasih moisturizer di mukanya aku Pake L'Oreal Revitalif Filler HA Ini adalah produk skincare terbarunya dari L'Oreal Dan ini bagus banget Enak banget Karena kulit aku kan kering parah Kalo kalian perhatiin Ada banyak kelupas-kelupas di kulitnya aku tuh Gara-gara selain kulitnya aku emang ada seru-dua kering Aku juga lagi sering banget Pake obat jerawat Memperbaiki semua jerawat hormon yang lagi ada di mukaku ini 2016 itu adalah tahun terparahnya jerawat yang ada di muka aku Pengen proses yang instan pun nantinya gak bagus Di mukanya aku Jadi aku sabar-sabar aja lah Namanya juga hormonnya lagi gak stabil kan Kalo kalian ikutin snapchat aku Kalian tau alasannya kenapa hormon aku gak stabil This is really good I really recommend this product I get this from the L'Oreal event But after I try this For a week It helps my skin Untuk bener-bener regenerate lagi kulit-kulit matinya aku Abis pake ini harus dianggin-anginin dulu sampe meresap di kulit kepala kita Eh kulit kepala Di kulit wajahnya kita Baru nanti kita bisa timpa bedak atau makeup apapun Pertama aku akan prime dulu mukanya aku Aku pake primer ini aku belum pernah sih pake primer ini But I don't know whether this is dijual atau enggak di Indonesia This is NYX Pore Filler Kok gak keluar? Oh mirip kayak benefit professional Aku akan aplikasikan terutama area hidung Yang memang banyak banget Komedo Dan pori-porinya kacau Kok lembut Oh This is really good Bagus kok Wah oke juga nih Aku mulai aku mau ingetin juga Kalo produk-produknya aja yang drugstore Tapi kalo untuk aplikatornya Kuas Kayak beauty blender Nah itu aku pake non drugstore produk Jadi aku Mau ngerjain complexion dulu di mukanya aku Karena aku banyak banget nih Kemerahan si jerawatnya L.A. Girl Kayaknya semua udah pada tau ya sama si L.A. Girl Yang ini L.A. Girl Pro HD Concealer Yang satu buat contouring Yang satu sih buat conceal sama highlighting Karena aku gak punya korektor Jadi aku akan ngakalinnya pake lipstick warna orange ini Dari Purbasari Terus Aku Conceal Dan akan aku ratakan dengan menggunakan Zoeva Brush Nomor 110 Coi yang ketutup kok Tunggu kan kameranya udah lumayan hilang Terus Aku tambahin lagi sedikit Tapi kali ini aku ratainnya pake beauty blender Yang area disini Untuk aku udah cukup, aku udah gak mau tambahin lagi Takut jerawatnya jadi kenapa-kenapa Tapi kurang lebih kalau complexion ya kayak gini Hanya seputar concealer dan juga corrector Untuk nutupin si floss-nya tadi Lalu itu, kamu baking Kayak bedak marks Yang warnanya pink Soalnya mukanya lagi ke merah Ini aku apply pake Bolar Brushes F05 Diambil aja biasa And start to bake And then let it set for a few minutes Aku ngebersihin semua area yang tadi di bake Itu pake Volar Brushes Nomor F02 Dibersihin Tadi aku lupa mencet play Aku loh, vah Belum contouring mukanya aku Dammit Soalnya udah di dust off Bedaknya takutnya nanti creasing Tapi kita coba aja ya Soalnya aku gak ada bronzer Nanti mukanya gak ada dimensinya Nanti mukanya gak ada Next, aku akan pake Maybelline Clear, smooth, all in one Yang nomor 03 natural So excited to try this And it's so cute Warnya pink gitu Ada kaca gedenya Aku suka banget Compact-nya tuh lucu bentuknya It also comes with this Barang nak gonna use this sponge Aku lebih milih pake kuas Aku akan pake kuas Dari Volar Brush Yang tadi aku pake buat Dust off All the excess From the baking process Cukup full coverage Berikutnya aku akan pake blush on Dari Wardah Ini blush on yang tipe C This is how it looks Untuk blush on-nya Menggunakan brush dari Wolar F03 Aku suka banget Dia fluffy banget Untuk blush on Dan dia firm Aku mix aja Keduanya Oke pake kaca Maybelline aja deh Tadi Oke Aku akan aplikasiin Di pipinya aku Oke I look dulu apa alis dulu ya Mau eyeshadow dulu Apa alis dulu Alis dulu deh This Viva yang warna coklat Tapi aku gak suka Karena setelah aku coba Gak terlalu kemerahan Kita sikat dulu si alis Tuh kan Merah banget Ketiap deh Jadi nanti akan aku mix Si Viva warna coklat ini Sama Mizu Eyeliner gel Yang waterproof ini Yang warnanya hitam We're gonna work with brush Aku pake Anastasia Beverly Hills Brush yang nomor 12 Buat ngerapiin Si eyeliner Untungnya eyeliner ini juga creamy banget So it's easy To apply with Jadi lebih gampang Di aplikasi ini ya I'm using the same concealer That we had before I'm using the dual-ended brushes From Urban Decay Electric Palette To crack and conceal Finding life along the way Melodies we haven't played Now I don't want no rest Now we're done with the brows We're going to do the Eye makeup For the eye makeup I'm going to use this This is Mizu Gradical Eyeshadow Natural Mocha Nomor 03 Ada 3 warna Semuanya frosty Atau shimmery Aku juga Sempet beli Splendor Shadow Dari Elianto Dia warnanya cranberry gitu Dan ini made Gatau kenapa Aku pengen aja Coba Pake warna ini Ini jadi Transition color? I don't know Gak cok nih gue Tapi cobain aja lah Lupa apa dong Iseng-iseng Cobain Nomor 228 Blending brush dari Zoeva Si warna merah ini Si warna merah ini Look at this Access the tab Soalnya follow tab banyak banget Bismillahirrahmanirrahim I really love the color It's so pigmented Agak sedikit di bikin wing Di ujungnya Dari sisanya aja Buat orang-orang yang punya kelopak matanya Memang dari sananya bagus I'm so jealous with you guys But for me And to all my small eye Sisters out there Yang mata-matanya sipit Kayak aku You know how it feels Kalau kita blendingnya Harus agak lebih lama Daripada manusia-manusia Pada wombnya So yeah Just take your time Aku akan pake brush dari Volar Eyebrushnya Volar Yang nomor E05 Aku akan grab si Mizzu I'm going to take This color The champagne color Yang paling ujung nih Dan akan aku aplikasikan Di ujung Sampai ke tengah Uh ini juga pigmented banget Iridescent Iridescent satin finish gitu Bagus Mizzu ini oke juga Dan dia falloutnya Gak sebanyak Kayak si Elianto ini Uh this is exciting I'm going to create A very dramatic look Jadi It's not going to be A safe look at all Maksudnya biarpun Duster Kamu tetap bisa Create dramatic look Dramatic look Dramatic Aku akan pake Clean brush Dari Sigma E25 Terus aku ambil si Maybelline ini Buat di bagian Atas ini Biar dibersihin sedikit Berikutnya aku akan Ambil warna coklat Yang ada di tengah Dari paletnya Si Mitsu ini Pake Blending brush Yang ukurannya Lebih kecil Lebih kecil Terus aku mau Create sedikit dimension Aja disini Di bagian atas ini Terus aku Baur Pake kuas yang bersih Untuk aplikator Penjepit bulu matanya Aku gak punya yang versi Drugstore Jadi sorry banget Aku pake yang aku punya Aja Aplikasi Ian Eyeliner Seperti biasa Buat ngerapin sedikit Aku akan pake Kuas Yang tadi masih bekas Sisa-sisa Concealernya Aku gak tambahin lagi Cuma sisa-sisanya aja Eyelinernya oke Tapi pigmentasinya kurang Jadi nanti aku mau tambahin lagi Pake Mitsu Eyeliner Gel Yang bentuknya Pencil tadi Oke Aku akan Tambahin pake Si Mitsu Eyeliner Agak sedikit Lebih Black lagi Lebih hitam lagi Saya Kalo Silky Girl tadi Enak diaplikasiin Cuma pigmentasinya Agak kurang And I really want it to be Black as black Nah yang ini Agak tricky nih Aku mau coba Aplikasiin Bulu mata Harga 9.800 Buletin aja 10.000 Tapi dia Bulu matanya Per quote gitu Jadi ditempelinnya Satu-satu-satu Gak mudahan terhasil Karena ini pertama kali Aku mau nyobain Aplikasi Bulu mata Satu-satu Kayak gini Pake Tweezer Coba aplikasiin Satu Berhasil Berikutnya Pake Si Eyeliner Mitsu lagi Mau di Tightline Kasih dikit So I have to be Really careful Doing this Terus aku Ambil lagi Si Palette Mitsu ini Aku akan pake Detailer brush Yang kecil Dari Bolar Nomor E09 Oh aku mau mix aja deh Mix yang warna tengah Sama warna yang paling gelap ini Next Aku akan aplikasiin Maskara Maskaranya dari Maybelline Yang Hypercurl Volume Express Ini waterproof juga Aku belinya kan Sepaket sama ini Kalo simpet liat Snapchat ya aku And this is how it looks Aku akan ngerjain mata yang sebelahnya And I'll be back after this And I'm done with the two eyes Next aku mau highlight Pake Warna champagne dari Mitsu Palette ini Aku akan pake Small detailer brush Buat Aplikasiin Di sudut matanya aku Terus Sedikit Di Hidungnya aku The tip of my nose Sama the bridge of my nose Terus Pake kuas Setting brush Dari Real Techniques Aku pake lagi Si warna yang Tadi Warna si champagne ini Karena satu-satunya Warna highlighter yang aku punya Terakhir Aku akan Aplikasiin Lipstick Lipsticknya Purbasari Yang nomor 89 Atau Jade Pake lip brush Dari Volar Brushes Kalo lip brush ini Kodenya E13 Dan Karena menurut aku Warnanya terlalu gonjreng-gonjreng Antara bibir Sama Matanya Jadi aku mau Tambahin Si warna champagne Dari Mitsu ini Di seluruh bibirnya aku Jadi bibirnya di highlight Tapi Di keseluruhan bibirnya Hmm Bingung? Jangan bingung Aku ini gara-gara Lihat si Amrizy Dia bikin Bibirnya Glittery gitu Warnanya Pake highlighter Jadi aku mau cobain sekalian Kan kita udah bikin Looknya dramatis Jadi sekalian Bibirnya juga dramatis doang Bibirnya juga возду Lihat si Amri Gila Semoga aku suka Habernanya Ada yang Lihat saya schw?.. Lihat Dari my drugstore tutorial I kinda love this look probably I'm crazy but I love this look it's different, lebih dramatis lebih seru aja lain daripada biasanya dan yang lebih menyenangkan adalah semua tampilan hore seru kayak gini bisa dilakuin dengan menggunakan produk-produk drugstore terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati